Selamat sore semua pemirsa dimanapun anda bisa melihat saya Jumpa lagi dengan saya Ramsus Kemalang Dan hari ini hari Sabtu tanggal 26 November 2022 Dan posisi saya berada di depan ya Gerbang nih selamat datang di PMKM Atau ini ya biasa lah Expo PMKM Expo disini di Suku Sirandung Atau di Perempatan Sirandung Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Tengah Mari ikuti perjalanan saya, ikuti beritanya Salam sehat, salam semangat, salam sukses untuk kita semuanya Terima kasih Dan yang lainnya Selamat datang, salam semangat, salam semangat, salam semangat Acara pasipal kuliner Dan UMKM juga Itu lokasinya di Tunggu Sirandung, Kemalang Tepatnya di Ibu Stadion Mokhtar Dan ini Ibu, untuk stand Ibu ini namanya apa? Namanya Kedai Arvelo Jenis makanan untuk kuliner yang disini Sosis bakar Ini ada tahu bakso Tahu bakso ya Ayam Ayam ya Ini juga ada susu telur Ada nasi kemulih bakar Ada salam buah juga Ini juga ada snek ringan Dan untuk harga Ibu Untuk harga yang murah beriak Itu memakjakan di Rp5.000 sampai Rp5.000 Rp10.000 Paling mahal itu ya Dan izin Jangan lupa datang ke sini Ini ada banyak sekali pilihan kuliner Stanya Stans ini Ibu Dan mungkin Sedikit itemnya Itemnya Yang dijual disini Bisa milih-milih Aset pas Pilih produk-produk Handmade juga Ibu Handmade semua ya Pucu-pucu ini juga cairan sendiri Jadi nanti disini juga ada promo-promo juga Harganya sudah Ini sudah di skot-skot Harganya Harganya mulai dari Rp25.000 Relatif ya Ibu ya Iya Rp25.000 Rp35.000 gitu Di bawah Rp100.000 Oh iya Terima kasih Ibu Yang Busan 65 Gabis Assalamualaikum Ibu Selamat sore Ibu Ijin Ibu kita dari Awak Media Dan ini saya lihat Ibu lihat-lihat di Stand ini ya Alkoria Jam Dan ini Stannya namanya Ibu Alkoria Jam Iya Dan ini saya lihat nih Ibu pegang-pegang dan Lihat-lihat nih Tas ya Mau beli ya Ibu ya Tas kecil ya Ibu ya Nama Ibu siapa maaf Ibu Murti dari Pengoria Pemalang juga ya Ibu ya Untuk acara ini Ibu tahu Cara ini tahu Ibu Dan UMKM Festival Roadshow Jadi Tasnya bagus ya Ibu ya Bagus banget Harganya juga Tadi Murah ya Relatif ya Ibu ya Iya Setan kompor listrik nih Disini tertulis Helogen cooker Kompor Lampu tanpa gas Tanpa api nih Saya mau tanya nih Tekanan mana Iya Distansi di kompor listrik Assalamualaikum Selamat sore Abang Mas Ini dari awak media nih Bang Ini Tadi saya muter-muter Disini Di acara ini Apa bang Acaranya bang Pameran Pameran Acara ini Namanya acara apa bang Superfood Roadshow ya 90 Ini Saya mau tanya-tanya nih bang Kok Tertulis disini bang Helogen cooker Kompor lampu Tanpa gas Tanpa api Nah Ini Gimana ini Karena Ini gak menggunakan api Ya Tapi menggunakannya cahaya lampu Oh Betul Cahaya lampu Cahaya lampu ya Pakai lampu ini ya Enaknya Beda sama kompor gas Kalau kompor gas kan keluar api ya Ya Otomatis panas ke panjinya Kalau disini gak panas Enaknya Gak panas ya Nah Walaupun air mendidih Betul Jadi yang panas itu yang kena air doang Ini Enaknya Nah disini juga Kalau buat bakar-bakar ya Emang Enggak usah menggunakan arang Enggak usah pakai arang ya Mas ya Oh Pakai parang Hanya kayak Oh iya ya Makanya mau bakar roti Bakar roti coba ya Takut praktek ya Bisa mateng ya Betul Betul Memang Enggak ada api ya Enggak ada api Buang ngangetin kopi Sama gelasnya gak masalah Itu Gelasnya juga gak bakal pecah gitu ya Bakal pecah Jadi semua media Di rumah bisa dipakai Terkeluar saat ini Jangan pakai plastik Hmm Enggak kuat ya Enggak kuat ya Tersiih juga enaknya pak Walaupun pakai listrik Tumpahan air Eksat Taut Bukup aja aman Aman ya Ya aman Jadi tangannya panas juga gak masalah Harapannya ya memang acara ini selalu dipingati, didatangi para pengunjung karena ini merupakan bagian dari ibadah, ibadah dalam hal berbagi Berbagi itu tidak melulu memberikan sama orang yang membutuhkan, itu memang penting akan tetapi berbagi dalam hal membeli, produk-produk, tas, sepatu, fashion, kuliner juga, dan masih banyak yang lain Tidak ada lagi yang mau sampaikan? Tidak ada, ya pokoknya datang saja ke sini, rame-rame ajak keluarga, saudara, pacar ke sini terus belanja, beli, sudah terserah monggo, nanti diposting di media sosial kasih captionnya Tugu Sirani Fest 2002, Roadshow 28 Oke Abang, terima kasih waktu dan statementnya Pandemi ini daya belinya cukup rendah nah cukup membantu saja, tidak usah banyak-banyak, tidak usah meluk-meluk artinya membantu dalam hal berbelanja dalam kegiatan Tugu Sirani Festival 2002 bahwa 10.000 berapapun rupiahnya cukup membantu dikalikan jumlah orang yang masih punya gaji yang ada di wilayah Kabupaten Papalang dan Lampungan baru saja saya memancara sedikit ya dengan beliau Bapak Ade Chandra yang di sini merupakan atau ditunjuk sebagai koordinator di sini di Festival Kulineri Roadshow 90 yaitu di sini di Stadion Nukhtar, Tribun Utara itu saja untuk laporan sementara dari saya, Bang Ramsus, Tumalang di sini di Perempatan Siradu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat petang, salam sehat, salam semangat untuk kita semuanya dan maju UMKM Kabupaten Pemalang selamat menikmati